Intro Halo Sobat Trader, selamat datang pada Market Highlight di minggu kedua pada bulan April Dimana saya akan membagikan mengenai hal penting yang dapat Sobat Trader jadikan sebagai referensi sebelum trading untuk minggu ini Market Highlight terdiri dari 3 bagian penting yang Sobat Trader perlu perhatikan Yang pertama adalah mengenai garis besar belita yang menjadi fokus untuk minggu ini Lalu yang kedua adalah outlook market-market pilihan beserta detail berita terupdate-nya Dan bagian yang terakhir adalah mengenai kalender ekonomi apa saja sih yang perlu Sobat Trader perhatikan pada minggu ini Pada bagian pertama, berita penting apa saja yang Sobat Trader perlu ketahui untuk minggu ini Yang pertama terdapat CPI untuk dolar, yang kedua untuk overnight rate Canada dolar, yang ketiga untuk core PPI untuk dolar, dan yang terakhir adalah core retail sales untuk dolar Kita masuk pada bagian yang kedua mengenai market-market pilihan yang dapat Sobat Trader Jadikan referensi untuk mengambil posisi transaksi di minggu ini Pilihan market yang pertama adalah US Oil atau Black Gold Di mana pekan kedua perdagangan minyak tertahan di level 81-82 dolar per barrel Yakni berada di level zona demand Dan pergerakan harga minyak masih cenderung sideways Di mana berita positif dipicu karena OPEC Plus akan melakukan pengetahatan harga minyak Namun di sisi lain, harga minyak pada sesi kemarin di tanggal 10 April turun Dipicu kekhawatiran suku bunga med ke Serikat yang naik dan disebabkan dari data ekonomi non-fem payroll Bahkan harga minyak juga mengimbangi prospek pasar yang lebih ketat Karena pemotongan pasokan dari produsen OPEC Plus Berikut adalah outlook use oil beserta area support dan resistannya Pilihan market kedua adalah market saw USD atau Gold Pekan kedua di bulan April harga emas tertekan Karena pada pekan terakhir data ekonomi Amerika Serikat Yakni untuk NFP, Pak Tenaga Kerja Amerika Serikat Memicu kekhawatiran kembali atas kenaikan suku bunga Sehingga harga emas naik pada hari selasa di sesi hari ini Setelah jatuh lebih dari 1% dari sesi sebelumnya Karena dolar melemah Sementara investor menunggu data inflasi untuk di minggu ini Yang dapat mempengaruhi lintasan kebijakan monitor untuk The Fed Pedagang sekarang fokus pada data harga konsumen Amerika Serikat Yang akan dirilis pada hari Rabu Untuk kejelasan lebih lanjut Mengenai tentang jalur suku bunga The Fed Menuju pertemuan kebijakan The Fed untuk bulan Mei Dan berikut adalah Outlook SoUSD atau Outlook Gold Beserta area support dan resistennya Pilihan market yang ketiga adalah market tax 100 atau Nasdaq Indeks saham Amerika Serikat terutama Nasdaq atau tax 100 ini Bangkit kembali dari penurunan tajam ke penutupan beragam pada hari Senin Karena investor mencerna laporan ketenaga kerjaan hari Jumat Untuk perusahaan Blue Chip Atau yang disebut Faang, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, dan Google Yakni kompak turun Yang berakhir mengimbaskan pada Nasdaq ini ditutup lebih rendah Pada saat terakhir Senin ditutup turun 0,03% Dan berikut adalah outlook tax 100 atau Nasdaq beserta area support dan resistennya Pilihan market terakhir adalah market dolar Diketahui kepala BOJ baru berjanji untuk tetap berpegang pada kebijakan ultralonggarnya Untuk saat ini bahkan gubernur bank sentral barunya Yakni Kazueda mengatakan tepat untuk mempertahankan kebijakan moneter ultralonggar Dan saat ini karena inflasi di Jepang belum mencapai 2% Sebagai tren menunjukkan dia tidak akan terburu-buru untuk memutar kembali stimulus besar-besarnya Dan reaksi perdagangan dolar Jepangnya melanjutkan kenaikan tren naik Dan telah membuat higher flow di level 130 Berikut adalah outlook dolar yen beserta area support dan resistennya Dan bagian terakhir di market highlight minggu ini adalah Mengenai kalender ekonomi apa saja sih yang sobat trader perlu perhatikan di minggu ini Hari Selasa di tanggal 11 April untuk Euro Di pukul 16.00 terdapat berita retail sales Dan hari Rabu di tanggal 12 April untuk dolar di pukul 19.30 CPI Dan di pukul 21-nya untuk kanana dolar terdapat suku bunga overnight rate Dan hari Kamis di tanggal 13 April-nya terdapat dolar untuk FMC Meeting Minute Dan berikutnya untuk Pound Sterling di pukul 1 terdapat GDP Dan kemudian di pukul 19.30 untuk dolar terdapat berita penting Dan hari Jumatnya di tanggal 14 April di pukul 19.30 terdapat retail sales Sekian market highlight minggu ini Semoga informasi tersebut dapat membantu sobat trader untuk meraih cuan lebih baik lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih